Kalian langsung dijawab dengan adanya Karina untuk tim Indonesia. Game yang kedua, apakah akan menjadi match point yang sudah berada di depan mata untuk tim Indonesia atau Filipina? Mereka akan membalaskan di game kedua kali ini. Ini dia. Oke, Bumi Echo dengan... Oke, dengan... Frederinya berarti di arah expilain ya. Dengan kasih Blast disini. Tiffal masih dengan utility build dari Karinanya juga. Belum ada perubahan disini, masih Demon Slayer. Bukan damage mungkin disini melawan Xaviernya. Dan sama juga untuk tim Filipina dari semua battle spellnya. Dan juga emblemnya, talent yang mereka mengamankan disini masih sangat standar. Tapi balik lagi ya, untuk Karina yang mendapatkan, yang menggunakan Demon Slayer. Ini clearnya itu cepat banget. Farmingnya bakal cepat banget untuk Vival. Dia buktinya sekarang udah mau level 4. Dan Demon Slayer yang pertama dan Cini akan sedikit mendekatkan. Wuh, diusir semuanya. Memberikan sedikit space ke arah seorang Chal disini. Tapi Vivero harus bekerja keras sih menurut aku Natalianya. Ini rotasinya harus benar-benar cepat banget. Dan informasi harus didapatkan sama pemain-main dari tim Indonesia. Seperti ini, ketika udah ada tanda seru di atas kepala, Chal harus bermain lebih safe. Karena gak ada yang tahu posisi dari Vivero ini bisa menculik siapa aja. Mungkin posisi dari Chal perlu berhati-hati. Bermain lebih sabar. Karena dia juga berhadapannya dengan Melisa sih. Sementara kali ini Turtle pertama akan muncul di area atas. Dan Amores akan bermain lebih pasif. Ngecek informasi tentunya akan mudah sih sebenarnya untuk Amores sendiri. Dan menggunakan Shafir. Dan lihat pemain-main dari tim Indonesia. Mereka sudah mulai melakukan eksekusi ke area Turtle yang pertama. Aku masih menunggu. Fumieko. Oh itu dia sudah mulai berjalan. Dan tentunya akan menjadi garda terdepan. Dan Vivian dengan satu buah wheelchair dan juga flicker. Sangat amat baik mengusir Alpuerto keluar dari area sungai. Dan bahkan tidak membuat pemain-main dari tim Philippines bisa menyentuh ke area objektif Turtle pertama. Ganas banget sih ya tadi beneran agresif parah dari Vivian. Dan itu yang dibutuhkan sebenarnya. Apalagi untuk Grok di dalam posisi dimana 50-50 banget nih disini. Lancelot versus Karina. Oke Karina memiliki clear yang lebih baik. Juga memiliki level advantage tadi. Tapi Alpuerto dengan Lancelotnya. Yang membuat Lancelot memiliki kesempatan besar ya untuk steal. Itu mobilitasnya. Dia beneran bisa masuk tanpa kena CC. Jadi dengan wild charge dan flicker. Yang memberikan reaction time. Sama sekali. Itu yang dibutuhkan untuk Indonesia mendapatkan Turtle secara gratis. Dan ya hampir sekali sudah di steal oleh Amores. Dan itu visionnya yang diberikan oleh Viviero. Dia nunggu disana. Seperti ya cuman dia membuka mapnya aja. Dimana so far di arah bawah juga belum ada pressure yang bisa diberikan oleh tim Filipina. Bahkan Perez yang terpaksa untuk mundur di arah gold lane. Oke tapi sepertinya bukan area depan yang akan coba di haras. Tapi lihat Alpuerto. Yang mengira pemain-main dari Indonesia akan langsung geragas ke arah seorang Perez. Namun targetnya berubah ketika sudah terdapat. Sudah didapatkan informasinya. Tiga pemain dari Filipina sudah bergegas mencoba untuk memberikan cover. Namun bukan Perez yang dituju. Bukan Perez yang ditarget. Tapi ternyata Alpuerto. Yang dimana lebih mahal juga hitungannya untuk pemain-main dari tim Filipina. Dan first blood yang baik. Didapatkan oleh tim Indonesia. Iya dan ini sih sebenernya yang beneran digunakan oleh tim Indonesia yang sangat baik. Oke thanks a lot memang tanky. Ketika masuk mid game ketika sudah ada item. Early gamenya base HP dari Lancelot itu masih basic banget. Assassin kan memang dari rollnya sendiri itu juga. Jadi beneran bisa dipunish banget. Lancelot itu di arah early game. Dan makanya mungkin mereka menuju kara Karina. Melawan Lancelotnya untuk mendapatkan farming yang banyak. Dan juga untuk invading. Beneran untuk nge-shutdown Alpuerto. Yang menggunakan Lancelot dari early game. Karena kalau kita lihat sekarang. Vival lagi dan lagi memiliki pressure lebih besar. Dan Diagon menjadi terpick off. Oke masih bisa kabur sepertinya. Hampir saja bisa dipick off. Namun dengan split-split. Masih bisa menyelamatkan hidup dari seorang Diagon. Hampir. Tapi lagi-lagi eksekusi yang sangat amat baik dari seorang Vivian. Dan dikumpulkan dengan satu buah wall charts. Dan dikumpulkan dengan satu buah barier ini. Cukup. Setidaknya mereka gak terlalu komen untuk menumbangkan Diagon. Karena objektif mereka adalah mengambil turtle yang kedua. Jadi setidaknya mengusir posisi dari Diagon aja keluar dari river. Itu cukup untuk tim Indonesia. Dan lagi-lagi kali ini Indonesia. Mereka mulai leading dari segi networknya. Di menit kita yang lima yang pertama. Sementara pemain-main dari Filipina mereka. Jadi hitungannya sebenarnya kayak kesetir sih. Karena kali ini let Vivero gak bisa dapetin jawaban. Dan dilihat damage yang begitu sakit. Dari Sorancini. Sementara Perez harus dipukul mundur. Albuerta masuk area depan. Masih ada pangcur dan juga masih ada satu buah tongros. Namun sepertinya pemain-main dari Indonesia. Mereka cukup memberikan space aja ke arah Sorancel. Karena turret pertama akan ditumbangkan dan diamankan oleh tim Indonesia. Iya, well played juga dari Chel nih ya. Disini tadi tidak hit tarotnya ya. Dia menunggu sampai gold buff minionnya di clear dulu oleh tarotnya. Jadi denying minion dan juga gold dari Perez juga. Dimana Chel sudah mendapatkan keunggulan dua level. Dan tentunya dari goldnya ini pasti dipegang banyak banget di tangan Chel. Karena dia bisa mendapatkan full tarot gold. Bisa mendapatkan full laningnya juga. Dan ingat ya untuk Filipina. Mereka harusnya bisa mendapatkan keunggulan di arah gold lane. Dengan killing pressure Melissa. Tambah lagi juga dengan Natalia. Tapi Indonesia, Vivian, Vival dan sini. Mereka bisa membuka karabawa terus menerus. Dan memberikan Chel sangat banyak space untuk free farming. Dan terjadi lagi Momo-chan. Dimana Chel di dalam counter matchup. Di dalam matchup yang tidak baik. Masih bisa mendapatkan keunggulan. Bahkan di sini Natalianya terpaksa untuk mundur di dalam posisi 1-1. Iya makanya ini yang tadi kita sudah bahas. Mereka bawa Natalianya ini cukup berbahaya sebenarnya untuk seorang Chel ya. Tapi masalahnya Chel pun bisa ngecek. Tentunya dengan satu buah artillery. Tapi Puerto kali ini bakal coba untuk ditahan di area satu buah feather ice strike. Namun tidak akan ada follow up. Yang terlalu overcome juga dari tim Indonesia. Setidaknya menyelamatkan Chel. Tadi tidak terpik off tapi kali ini turtle. Lagi-lagi perfect turtle untuk tim Indonesia. Sementara Diagon nggak bisa berbuat banyak. Karena mereka tahu tiga melawan satu bukanlah angka yang diinginkan oleh Diagon. Daripada nanti dia turut di situ. Turut di sungai. Ya kan itu nggak baik juga. Iya ya kayaknya susah juga kalau turut di sungai ya kan. Masuk angin gitu. Masuk angin terus. Dan lagi-lagi ada kesempatan, ada chance lagi. Tidak bisa mores. Tapi Vival ini reaction time-nya. Retri-nya juga terlalu on point ya. Dimana dia bisa langsung mengamankannya. Menunggu aja. Oh ada downing light. Retri udah aman. Dan beberapa kali di sini untuk Indonesia. Mereka berhasil untuk mendapatkan early game-nya. Tapi ingat. Untuk tim Philippines. Sekali ini. Dengan Melissa dan juga dengan Xavier. Line-up ini utamanya. Mereka win condition-nya di arah mid to late. Iya. Xavier-nya masih belum ditumbangkan. Dan itu yang harus difokuskan oleh tim Indonesia. Betul. Karena dibawa karya late game juga cukup mengerikan ya. Dari seorang Xavier-nya. Tapi ini permainan yang cukup pasif sebenarnya dari Philippines. Karena mereka seakan-akan dari early-nya. Itu berbeda banget. Tapi Vian masuk dengan satu buah wall chart. Sekarang seorang Alpuerto. Karena mereka mau mengusir. Alpuerto keluar dari jungle-nya sendiri. Dan bahkan mendapatkan satu buah purple. Namun masih bisa diamankan. Dengan satu buah retribution. Dan itu dipaksa untuk pakai retribution-nya. Sementara kita bakal melihat dari Vival. Kita bakal coba untuk menahan di area meter lebih dahulu. Alpuerto terpisah dari kawan-kawan pemain-main Philippines. Namun Indonesia mereka tidak akan mengambil inisiasi. Iya. Karena mereka mau bermain lebih aman. Lagi-lagi. Delapan menit pertama. Tugasnya Indonesia adalah ngasih space ke arah cel. Dapetin turret objeksi sebanyak-banyaknya. Dan setelah itu mereka bisa masuk invasi ke area jungle. Karena udah pecahin turret di area atas sama di bawah. Tugas mereka tinggal pecahin arah mid-nya. Mid-nya udah pecah. Mereka akan lebih enak lagi untuk invasi jungle-nya. Jadi map kontrolnya akan lebih besar untuk tim Indonesia. Betul. Map race ini udah bagus banget sih yang udah dipegang oleh Indonesia. Mereka udah mendapatkan dua sideline turret ya. Ini tentunya bisa membantu mereka untuk invasi dan juga untuk mendapatkan setup lebih baik. Untuk lord yang akan datang. Balik lagi juga dengan mereka mainnya ke arah cel di 8 menit pertama. Mereka berhasil juga untuk melakukan shutdown terhadap Perez. Dia terpaksa. Oh Chell maju ke depan dengan blazing duetnya. Sangat agresif. Mungkin bisa menemukan solo kill. Oh Vivian. Vivian. Oh no. For the save. Dan itu dia. Tapi di sisi lain Chell-nya pun harus tumbang. Pertukulnya satu untuk satu. Vivian bakal coba mundur terlebih dahulu. Masih ada Chini untuk mencoba memberikan backup. Tapi Diagon memeluk seorang Vivian. Gak akan dikasih pulang dengan begitu bebas. Sementara Chini masih mencoba untuk meng-cover ke arah seorang Vivian kali ini. Tapi Albuerto mencoba untuk datang. Tapi ternyata-ternyata memasukannya Miss dan Vivian. Masih bisa selamat. Masih bisa survive Mirko. Wow itu hampir saja ditumbangkan di sana. Hampir saja Filipina berhasil mendapatkan pertukaran yang lebih baik. Tapi di sini sebetulnya masih menjadi pertukaran yang diunggulkan oleh Filipina. Oke. Cuma satu ditukar untuk satu. Tapi di arah bawahnya taratnya juga sudah ditumbangkan. Dan ingat ya. Pertukaran Perez dan Chell ini tentunya masih worth it untuk Filipina. Karena Chell berada di posisi menang. Dia satu level diunggulkan dibanding Perez. Jadi dengan Chell yang off the map beberapa detik itu. Indonesia nggak bisa beneran push ke arah Lordnya. Jadi ini dia Indonesia yang beneran harus sangat berhati-hati. Dan prioritaskan backliner tanpa ignore Albuerto. Karena damage dari tank slot ini juga masih ada. Masih bisa digunakan oleh tim Filipina untuk menjadi shadow striker ke arah belakang. Tapi sekarang ya di menit segini ngeliat Filipina mereka udah mulai main nempel ya. 4-1. Formasinya Chell udah boleh join team fight sih sama main main dari tim Indonesia. Mungkin harus coba cari posisi yang bagus untuk bisa masuk dengan satu buah blazing duet. Seperti ini Vivian masuk dengan satu buah wall charge. Dan bahkan Viva mencoba untuk follow up. Namun downing light dari Amores mencoba untuk memberikan sedikit damage. Tapi di sisi lain Vivero tertangkap di area belakang. Sementara Diagon bakal coba untuk menahan Vival di area belakangnya. Dan akan menjadi pertukaran sepertinya karena Vival tidak bisa lari kemana-mana. Fumieko mencoba untuk mendapatkan trade kali ini dan tumpang Diagon di area belakang. Sementara tiga melawan empat kali ini bukan angka yang diinginkan oleh Filipina. Dan Fumieko masih menjaga tentunya selama dari Chellnya masih bisa bertahan. Nggak masalah karena posisi dari Vivian disini sorry dari Vival juga sebenarnya untuk buying time ya. Biar di area mid-nya ini juga space-nya untuk fight-nya bakal lebih longgar lagi. Itu teamfight yang dibutuhkan oleh tim Indonesia ya. Mereka beneran selalu harus melakukan teamfight yang sedikit ya dimana-mana gitu loh. Harus bisa attack-nya dari angle berbeda. Nggak boleh pure front to back. Karena kalau Amores dan Perez mainnya dengan front to back yang normal itu bakal susah banget. Bahkan Vivian dengan wall charge masih bisa kabur dari seorang Alpuerto menggunakan Phantom execution-nya. Dan di Indonesia mereka tidak boleh debating resource dan skill-nya. Mereka harus bisa all-in dengan bener ke arah belakang. Selalu harus targetkan ke arah Perez dan Amores. Iya dan kali ini di Indonesia mereka harus sabar terlebih dahulu. Lihat Filipina mulai memberikan pressure terus menerus Chell. Aku coba untuk memberikan poke damage saja. Namun dia juga berhasil untuk menangkap ke arah sarang Chell karena masih punya satu buah battle mirror image. Yang melihat di area bawah ya Cini harus melakukan clear karena sekarang split push potensi dari Filipina untuk melakukan split push itu terbuka dari bawah. Tapi Cini oh no. Akan terculik. Dan bakal sedikit lebih pasif kali ini dari tim Indonesia karena mereka kehilangan dari segi jumlah sementara Vivian. Oke ini kesempatan untuk tim Filipina sebenarnya mereka kalau mau paksa teamfightnya namun sepertinya Lordnya akan di reset dengan satu buah barrier dari seorang Vivian. Sehingga Filipina mereka gak akan bisa langsung lanjutkan. Harus respect banget sih Momo Chan di sini. Serem sih ini udah mulai serem sih. Berapa kali yang kita udah bahas ya. Walaupun oke Natalia itu early game pick yang di atas kertas early game pick. Tapi mau dia 0-5 0-6 walaupun dia mau ter-shutdown berapa kali di early game. Oh no kill. Mid game kuat banget dan ini dia salah satu hit lagi. Chell masih bisa kabur tapi respect yang harus diberikan kepada Natalianya itu moment sekarang. Mid game power spike dari Vivero masih bisa one tap atau one shot para backline dari Indonesia. Mereka harus sangat berhati-hati. Iya ini damage range-nya sih yang begitu menyebalkan dari Filipina. Dan sementara kita akan ada sedikit pause teman-teman di tiba-tiba muncul ketika lumayan tegang ya situasinya. Tegang banget. Dari tim Indonesia dan juga Filipina. Kita harus akui Filipina mereka udah mulai kasih pressure yang cukup menyelidikan untuk tim Indonesia. Namun bermain disiplin bermain sabar adalah kunci untuk tim Indonesia menurut aku. Karena biasanya pemain atau mungkin tim yang bermainnya udah dapetin momentum agresif nih. Mereka chance untuk bisa ngeblundernya itu cukup besar juga. Jadi harus nungguin momentum-momentum seperti itu. Biar pemain-main dari Indonesia ini yang bisa untuk memaksimalkan potensi blunder yang bisa dilakukan oleh tim Filipina. Tapi yang lebih mengerikan adalah sebenarnya mystic field dari seorang Amores ini yang bisa jadi kunci juga. Jadi mungkin kalau nggak fight secara ngumpul itu bisa jadi kunci juga untuk tim Indonesia. Betul. Dan sebenarnya ini susahnya dengan tim Indonesia yang mengamankan Fredrin di arah XP lane. Balik lagi sama persis kayak game nomor satu. Dimana tim Filipina mereka beneran udah melakukan adjustment yang baik banget. Dengan Natalia mereka bisa main side wave pressure-nya itu. Dan mereka terpaksa dari tim Indonesia untuk melempar ke arah bawahnya Farsa atau Cloud. Selalu ini hero yang mobile yang bisa muter bolak-balik dari arah bawah. Far lane-nya, lane jauhnya menuju ke arah neutral objective juga. Itu Cloud-nya dengan battle mirror image dan tentunya dengan wings by wings dari seorang Farsa. Fredrin nggak bisa karena bakal terlalu telat. Kalau debate ke arah bawahnya mereka bakal langsung paksa di dalam tim fight. Dan Indonesia bakal langsung tersingkirkan dari Lord itu. Makanya dengan immobility, keunggulan mobilitas dari tim Filipina. Mereka beneran bisa menggunakan itu untuk selalu pick off, untuk selalu mentaruh pressure di dalam tim fight-nya. Dan untuk Indonesia kali ini mereka beneran harus bisa mendapatkan Lord-nya. Lord itu menjadi salah satu jawabannya lah untuk bisa menjawab side lane pressure dari tim Filipina tanpa mengeluarkan resursus lebih. Oke, dan kalau ngelihat mungkin ya formasi yang dibawakan sama Filipina sekarang di menit yang menit 12. Kita bisa lihat Natalianya ini yang tadi mungkin dari Mirko udah sebutin. Dia selalu pake metode split push kan. Untuk coba kasih distraction entah itu ke arah seorang Cel atau mungkin ke arah seorang Cini-nya. Untuk bisa mau nggak mau mereka harus ngikutin split push yang dilakukan sama Filipina. Mereka harus bisa bantu untuk clear di laning yang dipusah sama seorang Natalia. Dan kayaknya dengan metode seperti ini Filip, sebenarnya Indonesia mereka bisa aja coba untuk melakukan metode pick off. Kayak coba untuk culik dulu Natalianya yang sendirian. Dan kalau misalnya mereka lagi tim fight besar-besaran, ini harus ada satu pemain yang bisa loncat ke arah belakang. Dan kemungkinan besar itu adalah Vival yang bisa menculik ke arah seorang Amores dengan Xavier ya. Karena setidaknya tim pangin team fight-nya kalau dari segi jumlah itu bisa jadi chance untuk tim Indonesia. Dan kita bakal masuk ke dalam in-game kembali. Yang dimana lima melawan lima kali ini di menit yang ke-13 betul sekali. Dan Vival masih mencoba untuk menahan. Tapi Fumieko ini disini juga bermain dengan cukup, aku bisa bilang, sulit ya. Karena dia harus nahan di area belakangnya itu ada dua. Kalau nggak seorang Diagon ya peres, cuma dua itu. Dan Alpuerto bahkan. Sementara kali ini Alpuerto sudah mulai terlihat area sungainya. Lord yang pertama. Yang apakan diamankan oleh pemain-main dari tim Indonesia. Sementara bakal terdesert begitu saja. Ini hanya bait. Sementara Chow bakal melakukan distraction dimana dia akan bermain secara objektif. Dan memaksa pemain-main dari Philippines untuk mundur terlebih dahulu. Tapi Chow harus berhati-hati karena bisa diculik. Sama seorang Vivero. Karena dia nggak siap. Inilah yang kita udah bahas dari tadi. Itu. Kemudian dari Natalie yang cukup menyeramkan. Sementara dengan ada trade satu-turet yang bisa dapatkan sama Indonesia. Sekarang mereka mau coba untuk paksain team fight-nya. Di area river. Dan dari Alpuerto. Dan coba untuk mau follow up dengan adanya. Satu buah split trade yang sudah menggendong. Karena seorang Fumieko ngasih terlihat cukup tanky. Tapi Vival bakal coba untuk menunggu di area rumputan. Dan satu buah Phantom Instruction dari Alpuerto. Yang bisa dimaksimalkan namun Fumieko harus tumbang. Sebenarnya disisilangin Vivero. Dengan satu Natalia. Pergerakan yang begitu. Lagi-lagi menyebalkan dua pemain tumbang dari tim Indonesia. Sementara ini kayaknya Indonesia mereka akan merelakan deh Lord. Yang pertama karena mereka nggak bisa ngelakuin kontes. Dan ini bahaya banget kalau sampai Vivian sampai terculik. Iya sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya. Balik lagi. Karena Natalia ini memiliki pressure yang sangat besar. Indonesia naikkan terpaksa terpaksa terpaksa. Dan bahkan satu buah Mystic Field. Yang langsung dikeluarkan oleh seorang Xavier Amor. Menjadi marah bahaya untuk tim Indonesia kali ini. Sementara Perez bakal coba untuk melakukan push ke area turut objektif. Dengan begitu cepat memaksimalkan kondisi yang sejauh ini. Berhasil dikembalikan keadaannya oleh tim Filipina. Dan networknya bahkan sudah swing ke arah pemain-main dari tim Filipina. Oke harus sangat berhati-hati disini dimana udah ada siege potensial. Balik lagi. Dari tim Indonesia agak terlalu buru-buru melakukan defensinya. Dimana Chell tertumbangkan lagi 0-3-2 skor lainnya. Dimana Vivero ini yang menjadi tombak utama sebetulnya untuk tim Filipina. Dia berhasil mendapatkan Chell dan juga sini. Di dalam pertempuran sebelum Lordnya. Dan sekarang dengan enhanced Lord di arah bawahnya. Indonesia harus sangat berhati-hati. Oke another downing light yang sudah dibuka oleh seorang Amores. Tapi lihat posisi dengan satu buah barrier yang dibuka oleh seorang Vivian. Dan masih ada high ground yang akan dimaksimalkan oleh tim Indonesia. Sementara Alpuerto bakal terdesak di area belakangnya. Diagon bakal coba untuk melakukan save ke arah pemain. Satu pemain dari Filipina itu Alpuerto. Tapi sepertinya pemain-pemain dari Filipina mereka tidak bisa memaksakan keadaan. Damagenya udah mulai sakit Chell udah mulai masuk. Dengan satu buah blazing duet tapi masih bisa mondo dengan satu buah battle manual rematch. Dan harus berhati-hati karena lagi-lagi yang udah aku bilang. Ini Mystic Field dari Amores yang justru cukup berbahaya. Iya Amores dari tadi dengan Mystic Fieldnya. Gila dibikin Holy Crystal. Dan sekarang dengan Holy Crystalnya menambah lagi pressure yang bisa dikeluarkan oleh tim Filipina. Lagi-lagi yang tadi kita udah bahas mid game sampai late game. Itu dia power spike yang dipegang oleh tim Filipina. Apalagi dengan Vivero yang bisa target backline Indonesia tanpa adanya balesan ya. Vivian harus bisa menggunakan wild charges sebagai defensive maneuver. Gak bisa lagi untuk inisiasi. Karena ketika dia menggunakan wild charges untuk inisiasi. Itu dimana Vivero bisa langsung menuju ke arah belakangnya. Mau Sini, mau Cel. Siapapun yang dia target itu udah memaksakan Cel dan Sini dua-duanya untuk mundur. Dan begitu saja Filipina bisa memenangkan front to back composition mereka. Balik lagi. Di sini masalahnya untuk Indonesia. Ketika Vivian menggunakan wild charge secara defensive juga akan susah banget. Karena Amores dan juga Perez akan bisa free hit. Jadi mau pilih apapun ini udah bakal susah banget untuk tim Indonesia. Oke. Ini harus sabar terlebih dahulu. Indonesia mereka harus reset. Seharus benar-benar perhatiin posisi dari seorang Vivero sih. Jangan sampai apalagi Cel ya. Yang terculik. Karena Cel tentunya kalau sampai tumbang. Indonesia mereka gak akan punya damage yang cukup. Cini dan juga mungkin Vival gak bisa jadi damage dealer utamanya. Karena udah menyentuh ke menit yang ke-17 mereka butuh damage dari seorang Cel. Vivero. Aduh Cel harus berhati-hati. Oke Fumieko bakal coba untuk babysit. Udah keliatan. Biar Celnya di sini aman-aman saja. Ini sih. Ini masalahnya ini lot yang akan. Langsung diamankan oleh tim Vivero. Sementara tidak akan ada trade yang bisa dilakukan oleh tim Indonesia. Sementara mereka bakal coba untuk mendapatkan trade yang lainnya. Di mana Diagon sudah mulai pecah Immortality. Masih ada Feather Airstrike. Tapi masih bisa mundur di Diagon. Masih punya Flicker. Dan Indonesia mereka belum bisa dapetin trade-nya sejauh ini. Uff tuh damage-nya udah sakit. Holy Crystal 35% magical damage-nya sudah diamankan oleh Amores. Jadi Cel harus udah mulai respect. Dengan damage yang bisa dimiliki oleh tim Philippines. Iya. Kalau kita dari itemization berarti masih belum ada Athena Shield ya. Yang dibuat oleh Cel. Mungkin dia menuju ke arah Glass Cannon build aja. Jadi walaupun oke. Dia bisa menerima damage gak begitu banyak. Tapi dia bisa mengeluarkan damage yang lebih besar lagi ketika dia bisa dive ke arah belakang. Jadi itu mungkin menjadi win condition dari Cel. Dia harus mencari kesempatan, chance untuk menuju ke arah belakangnya. Di mana ini bakal susah banget tentunya. Karena Amores mainnya dengan sangat jauh. Selalu menggunakan range-nya dengan full potential. Dan mereka beneran harus coba untuk melakukan front to back disini. Oke sementara. Wuh Alpuerto bahkan terjebak di dalam satu buah. Pedar Airstrike. Namun Diagon. Wuh Vivian maju dengan satu buah flickernya. Namun kali ini bakal coba untuk menginjar ke arah seorang Diagon. Namun Diagon yang akan melakukan split-split. Satu buah Immortality dari seorang Vivian Pecacel masuk mencoba untuk mengganggu. Namun ternyata damage-nya masih belum bisa tersalurkan. Vival. Sementara di season lain Vival akan terculik oleh lima pemain dari Philippines. Tiga melawan lima kali ini. Sementara targetnya. Harus merontokkan turret base di area meter lebih dahulu. Kalian campurannya masuk dengan satu buah blazing dua. Dia harus clear cepat. Kalau enggak ini bakal bisa dipush. Kalian pemain-main dari Philippines. Bakal coba menahan dengan satu buah. High ground dimiliki oleh seorang Cini. Masih bisa survive. Dan bahkan lihat Diagon mencoba untuk memasakkan. Namun ternyata Philippines. Berhasil untuk membalaskan di game yang kedua. Kekalan pertama untuk tim Indonesia. Satu sama kali ini. Wow. Tidak. Tidak. Tidak.